Halo, co-friends. Wah, ada soal nih. Kita jawab sama-sama ya. Pasti mudah. Di sini, kita diminta untuk menghitung operasi ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ubah terlebih dahulu bilangan-bilangan ini menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan campuran, 3, 2, per 7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jika ada pecahan campuran, A, B, per C kita ubah menjadi pecahan biasa. Itu sama dengan. Untuk pembilangnya, A kita kali dengan C terlebih dahulu, kemudian ditambah B. Dan untuk penyebutnya, yaitu C. Jadi ini kita ubah menjadi pecahan biasa sesuai dengan aturan ini diperoleh seperti ini. Untuk pembilangnya, 3 kita kali dengan 7 terlebih dahulu, kemudian ditambah 2. Untuk penyebutnya, yaitu 7. Kemudian 4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4, per 1. Karena 4 per 1 atau 4 dibagi 1, yaitu 4. Jadi ini kita ubah menjadi seperti ini tidak akan mempengaruhi nilainya. Selanjutnya, 3 kita kali dengan 7 terlebih dahulu, yaitu 21. 21 ditambah 2, yaitu 23. Jadi pecahan biasa dari 3, 2 per 7, yaitu 23 per 7. Karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka ini sudah dapat kita operasikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kofras harus mengetahui terlebih dahulu aturan operasi hitung campuran. Yang pertama kali dikerjakan, yaitu operasian di dalam kurung, diikuti oleh operasi perkalian atau pembagian, diikuti oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jika setara, kerjakan dari kiri ke kanan. Di sini kita lihat bahwa terdapat operasi pembagian dan penjumlahan. Jadi yang pertama kali kita kerjakan, yaitu operasi pembagian ini. Kofras perlu mengetahui aturan operasi pembagian pada pecahan. Jika ada A per B dibagi C per D, itu sama dengan Tanda baginya ini kita ubah menjadi perkalian, kemudian C per D-nya ini kita balik menjadi D per C. Selanjutnya pembilang kali pembilang, yaitu A kali D, penyebut kali penyebut, yaitu B kali C. Jadi sesuai dengan aturan ini, tanda baginya kita ubah menjadi perkalian. Selanjutnya pembilang kali pembilang, yaitu 23 kali 1. Penyebut kali penyebut, yaitu 7 kali 4. 23 kali 1, yaitu 23. 7 kali 4, yaitu 28. Selanjutnya kofras harus mengetahui aturan operasi penjumlahan pecahan. Jika terdapat pecahan dengan penyebut sama, misalnya A per C ditambah B per C itu sama dengan untuk pembilangnya A ditambah B dan untuk penyebutnya, yaitu C. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut kedua pecahan ini, yaitu kita cari KPK dari 28 dan 2 ini. Sebelumnya, kofras harus mengetahui apa itu bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari 28 dan 2 ini. Kita gunakan ponfaktor dengan cara membagi dengan bilangan prima yang lebih kecil terlebih dahulu diikuti oleh bilangan prima yang lebih besar. Hingga hasil akhirnya adalah bilangan prima. Untuk 28, kita bagi dengan bilangan prima yang lebih kecil, yaitu 2. 28 dibagi 2, yaitu 14. Selanjutnya kita bagi dengan 2. 14 dibagi 2, yaitu 7. Karena 7 merupakan bilangan prima, maka ponfaktor dari 28 yaitu seperti ini. Faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. Di sini 2 pangkat 2, karena di sini terdapat 2 sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk 2, karena 2 merupakan bilangan prima, maka faktorisasi prima dari 2, yaitu 2 itu sendiri. Kita cari KPK dari 28 dan 2 ini. Dengan cara kita kalikan semua faktor primanya. Pilih pangkat tertinggi untuk faktor prima yang sama. Di sini kita lihat bahwa faktor primanya, yaitu ada 2 dan 7. Untuk 2, kita pilih yang pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya, yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 dikali 7, yaitu 28. Jadi KPK-nya, yaitu 28. Jadi kita ubah pecahan-pecahan ini menjadi pecahan dengan penyebut 28. Untuk 23 per 28, karena merupakan pecahan yang berpenyebut 28, maka ini tetap kita tulis menjadi 23 per 28. Selanjutnya 1 per 2 ini kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 28. Dengan cara kita cari pembilangnya ini, yaitu 28 ini kita bagi dengan penyebut pada pecahan 1 per 2 ini. 28 dibagi 2, yaitu 14. Selanjutnya hasilnya, yaitu 14, kita kali dengan pembilang pada pecahan 1 per 2 ini. 14 dikali 1, yaitu 14. Jadi pembilangnya di sini, yaitu 14. Jadi pecahan 1 per 2 ini dapat kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 28, yaitu 14 per 28. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 28, maka kita gunakan aturan ini. Untuk pembilangnya, 23 ditambah 14. Dan untuk penyebutnya, yaitu 28. 23 ditambah 14, yaitu 37. Jadi diperoleh hasil dari operasi ini, yaitu 37 per 28. Kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Dengan cara pembilangnya ini kita bagi dengan penyebutnya. 37 dibagi 28. 37 dibagi 28, yaitu 1 dengan adanya sisa. 1 dikali 28, yaitu 28. Kemudian kita kurang. 37 dikurang 28, yaitu 9. Jadi diperoleh hasilnya 1 dengan sisa 9. Hasilnya yaitu 1 ini sebagai bilangan bulatnya. Sisanya yaitu 9 sebagai pembilangnya. Untuk penyebutnya, yaitu tetap 28. Jadi hasil dari operasi ini yaitu 1, 9 per 28. Akhirnya kita adalah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa di soal berikutnya, ko friends. Tetap semangat belajarnya ya.